Intro Kasus demam perdana DNG atau DPD di Kabupaten Teringgalai, Jawa Timur mengalami peningkatan yang signifikan. Sesuai data diimbun dinas keselihatan Kabupaten Teringgalai, peningkatan ini terjadi sejak awal tahun 2024 hingga bulan ketiga tahun ini. Meski ada peningkatan kasus, Dinkus klaim tidak ada korban jiwa. Menurut Kepala Dinas, Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Perencana atau Dinkus BPKB Kabupaten Teringgalai, Dr. Sudarto, mengatakan dari bulan Januari hingga bulan tahun ini tercatat adanya peningkatan jumlah kasus DPD. Ia tinggi berapa bulan Januari ada 56 kasus, Februari 108 kasus, sedangkan di bulan Maret ini ada 60 kasus. Meskipun trennya mulai menurun untuk bulan Maret, namun masih ditemukan kasus-kasus baru di beberapa wilayah. Lebih lanjut, Dr. Sudarto mengatakan daerah terdampak DPD paling parah terjadi di wilayah puskesmas karangan, galan, dan ngulang-gulang. Hal ini disebabkan oleh faktor berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti cukup tinggi. Tahun ini merupakan siklus yang harus diwaspadai terhadap peningkatan kasus DPD. Meskipun belum ada korban meninggal akibat penyakit ini, namun penanganan yang lamban bisa berakibat fatah. DPD ini dari tanggal bulan Januari ada 56 kasus, kemudian untuk menurut 108 kasus, kemudian untuk usaha dengan sekarang bulan Maret ini ada 60 kasus. Ini memang itu terjadi peningkatan per bulan. Sebenarnya kalau dilihat trennya untuk bulan Maret ini sudah mulai buruk, tapi sebenarnya masih ditemukan untuk kasus-kasus. Kasus ini paling banyak di daerah mana Pak? Untuk kasus ini yang terbanyak di daerah wilayah puskesmas karangan dan wilayah puskesmas buganan dan ngulang-gulang. Pengaruhnya apa sih Pak? Prinsipnya sebenarnya demam perdana ini ada namanya siklus lima, tiga sampai dengan lima tahun. Di mana di situ itu perkembangan pihakan kepada nyambuk air desa gitu, pada tahun ini merupakan siklus lima tahun. Jadi kita harus berhenti untuk asfada terhadap peningkatan kasus ini. Terbukti dipercayangannya di bulan Maret ini kasus-kasus. Yang pertama, kemudian yang kedua adalah faktor kebersihan. Kebersihan artinya ada bebas jentik, masalah kita itu masih cukup dan optimal. Artinya harus di semua rumah itu ada jentik. Kalau bukan ada, tidak ada jentik. Ini tidak ada jentik, itu sebenarnya kebenaran. Dr. Sunarto juga menyeloti kurangnya kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sebagai faktor penyebab peningkatan kasus di UBD. Sementara itu faktor bebas jentik nyamuk di masyarakat saat ini juga belum optimal. Artinya belum semua rumah warga yang bisa bebas jentik. Sunarto menghimbau masyarakat untuk meningkatkan upaya pemberantasan seorang nyamuk atau PSN di lingkungan tempat tinggal. Di sisi lain, di negas PPKB Tenggali juga melakukan fogging fokus di wilayah-wilayah yang ditemukan kasus di UBD. Terima kasih telah menonton!